Halo sahabat pembatik level 2 Ketika kalian selesai tes pembatik di level 2 Kalian tentunya akan mengecek nilai Nah, jangan kaget dulu ketika kalian melihat nilai kalian tidak lulus Kenapa? Ini pengalaman saya ketika saya selesai mengerjakan tes pembatik di level 2 Ayo kita saksikan, jangan lupa subscribe Untuk mengecek nilai teman-teman Di pembatik level 2 Seperti biasa kita masuk ke alamat website-nya pembatik Simpati.belajar.kentikbud.co.id Kemudian kita login, saya sudah login Kemudian klik di pelatihan Kemudian klik pelatihan saya Nah, di sana kita akan memilih pelatihan Pembatik level 2 Saya ikut di gelombang 14 kali ini Kemudian seperti biasa kita klik detail Nah, di sana akan terlihat Tampilan untuk masuk ke kelas Klik masuk ke kelas Di sana ada modul perkembangan penilaian dan anggota Klik perkembangan Ya, di sana Nah, kita bisa lihat Cek dulu ya grafik perkembangan kita Kebetulan saya sudah mengumpulkan tugas Dan hari ini saya sudah menyelesaikan tes pembatik level 2 Di sana ada keterangan tugas pembatik level 2 sedang dinilai Sedangkan di ujian akhir diklat itu keterangannya adalah sudah dikerjakan Kita lihat di halaman keempat Nah, ini Kemudian kita ingin mengecek berapa nilai kita Kita klik penilaian Nah, di sana Total nilai akhir saya adalah 37,2 dan saya dinyatakan tidak lulus Karena tidak melebihi nilai KKM yaitu 70 Nah, jangan kaget dulu Kenapa saya mendapatkan 37,2 Karena pada perkembangan bisa dilihat di peg ketiga Tugas pembatik level 2 saya itu sedang dinilai Jadi belum diberikan penilaian Sedangkan nilai 37,2 tadi itu adalah nilai dari hasil ujian saya Yaitu saya mendapatkan 37,2 dari 40 Jadi Rekan-rekan jangan kaget dulu dengan keterangan tidak lulus itu Jadi jangan cemas, jangan khawatir dahulu dengan nilai tersebut Karena itu merupakan nilai tes Dan nilai tugas itu belum dinilai Jika sudah dinilai akan kelihatan di sana di perkembangan Dengan ketangan sudah dinilai Dan kita akan bisa melihat hasil penilaian akhir atau final Apakah kita lulus atau tidak Semoga berhasil Dan sampai jumpa di vlog saya yang selanjutnya Jangan lupa subscribe